Bismillahirrahmanirrahim أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pembahasan kemarin Berkaitan dengan perkataan Ibn Abil Izzur Rahimahallahu Wa Ta'ala Yang memaparkan hilaf tentang Permasalahan Musammal Iman Jadi maksud Masalah ini tentang makna Musammal Iman Maksudnya istilah Iman itu Apa sebenarnya maksudnya Dan di sisi ahli sunnah Ada tiga rukun utama yang harus ada pada Iman apa itu Yakinan dengan hati Mengucapkan dengan risan Dan amalan dengan anggota badan Nah yang menyeresih hal ini Dalam bermasalah tersebut yang paling jelas adalah Orang-orang murciah Tentang masalah apakah amal Merupakan rukun Yang harus ada pada Keimanan Ini mereka Menyelesihinya Sayyid yang secara umum Mereka mengakhirkan Amal Selamatnya tidak memasukkan Amalan dari cakupan Makna Iman Tapi hanya sebagai pelengkap saja Dan murciah bertingkat-tingkat Menjadi tiga tingkatan Apa saja kemarin Tiga tingkatan murciah Tua sih Sayyid itu tiga Jenis murciah secara umum Mursiatul jahmiyah Sayyid Mengikut jahmi Menesofan Dinisbahkan Kepadanya Kenapa? Karena memang Murciah Ini ya Mereka paling parah Sebab iman Menurut mereka Cukup ma'rifah saja Al-Iman Mujaradul ma'rifah Iman itu hanya sekedar Ma'rifah Pengetahuan Pengenalan Yang penting tahu Allah Itu sudah dikatakan iman Dan ini yang paling parah Makanya kemarin Kita singgung Kebitahan ini Irzaknya jahmiyah Sampai tingkatan apa? Hah? Tingkatan? Kufur Karena konsekuensinya Konsekuensi batil Yang sangat jelas Sebab Kalau iman Keadaannya seperti itu Berarti Konsekuensinya apa? FG Konsekuensinya berarti Iblis pun Dikatakan apa? Beriman Karena Iblis Mengenal Allah Iblis mengenal Allah Dalam Berkatanya Fabima Agwaitani La'qudannalahum Suratakal Mustaqim Dalam sebagian yang lain Mengucapkan dengan Rabb Bima Agwaitani Mengakui Bahwasannya Dia Rabb Bawasannya Allah Adalah Rabb Berarti Kenal Jadi Murchi'atul Jahmiyah Konsekuensinya Berarti Iblis pun Beriman Dan ini jelas Batilnya Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Segaskan Bahwasannya Dia kafir Abawas Takbak Wakana Minal Kafirin Ta'i Murchi'ah Jenis yang kedua Murchi'atul Karamiyah Keyakinannya Apa? Keyakinannya Apa? Murchi'ah Al-Karamiyah Dalam Masalah Iman Iman itu Sekedar Ucapan Lisan Saja Nah Iman itu Sekedar Ucapan Lisan Saja Ini Murchi'ah Al-Karamiyah Yang penting Mengucapkan Nah Dengan Lisannya Iman Konsekuensinya Apa berarti Untuk Murchi'ah Karamiyah Ini Udaifah Berarti Konsekuensinya Orang-orang Munafik Pun Dikatakan Apa? Beriman Dan Ini Batil Orang-orang Munafik Berada di Kerak Paling Bawah Bagaimana Dikatakan Beriman Mereka Tidak Beriman Kemudian Murchi'ah Paling Rendah Disilahkan Murchi'atul Fukoha Ini Keyakinannya Perbedaannya Dengan Ahli Sunnah Nah Hanya Dari Sisi Apa? Murchi'atul Fukoha Mengatakan Iman Itu Hanya Sekedar Apa? Bahwasannya Amalan Itu Sekedar Penyempurna Iman Mereka Mengatakan Iman Itu Keyakinan Dalam Hati Dan Diucapkan Dengan Lisan Kemudian Amalan Sebagai Penyempurnanya Ini Bedanya Dengan Ahli Sunnah Kalau Ahli Sunnah Mengatakan Amal Itu Masuk Dalam Cakupan Iman Tidak Bisa Dikatakan Iman Tanpa Amal Maka Berarti Khilaf Antara Kita Dengan Murchi'atul Fukoha Khilaf Yang Hakiki Bukan Sekedar Lafzi Bukan Sekedar Lafad Nyata Nah Inilah Yang Imam Ibn 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 Terjatuh Dalam Kekaliruan Bila Ingin Mengarahkan Khilaf Antara Ahli Sunnah Dengan Murchi'atul Fukoha Khilaf Lafzi Bahkan Bila Masukkan Murchi'atul Fukoha Dalam Deratan Ahli Sunnah Ini Jelas Keliru Sekarang Kita Lanjut Di sini Ada Perkara Yang Wajib Untuk Diberhatikan Yaitu Bahwasannya Berhukum Dengan Selain Apa Yang Allah Turunkan Terkadang Itu Merupakan Kekufuran Yang Mengeluarkan Seorang Dari Agama Dan Terkadang Merupakan Kemaksiatan Baik Itu Dosa Besar Atau Dosa Kecil Berarti Hukumnya Berbeda Beda Dan Bisa Hukumnya Kafir Dan Dikatakan Kekufuran Itu Kemungkinannya Majaz Kemungkinannya Majazi Dan Istilah ini Nah 6 Ini Ta'liq Di situ Perkataan Imma Majaziyan Antum Ta'liq Ka'unuhu Majaziyan Gairu Sahih Keadaan Penamaan Kufur Itu Majaziyan Tidak Benar Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memutlakan Dengan Penamaan Kufur Sehingga Yaitu Kufur Hakiki Lakin Asgar Akan Tetapi Kufur Kecil Sa'ib Wahazalladhi Waradzat Tasmiyatuhu Ainda Salaf Anibni Abbas Watawus Wa Gairihima Dan Inilah Penamaan Yang Datang Dari Para Salaf Dari Ibn Abbas Dari Tawus Dan Selain Keduanya Jadi Yang Kita Katakan Itu Memang Kufur Cuman Kufur Itu Terbagi Jadi Dua Yaitu Kufur Akbar Dan Kufur Asgar Tidak Kita Katakan Penamaan Kufurnya Sekedar Majaz Tidak Karena Datang Penamaan Dalam Syariat Kufur Kita Katakan Kufur Sa'ib Alal Kaulain Ilmad Qurain Ya Di atas Dua pendapat Yang disebutkan Dan Pendapat Yang mengatakan Majazi Ini Batil Dan Penetapan Hukum Tersebut Apakah Kufur Yang mengeluarkan Dari Agama Atau Kufur Duna Kufrin Yang Disilahkan Dengan Kufur Asgar Ataukah Maksiat Saja Ini Sesuai Dengan Kondisi Orang Yang Menetapkan Hukum Tersebut Maka Perinciannya Berdasarkan Apa Kondisi Orangnya Yang Menetapkan Hukum Sebab Sebab Segutnya Dia apabila Meyakini Bahwasannya Berhukum Dengan Apa Yang Allah Turunkan Itu Tidak Wajib Dan Bahwasannya Dia diberi Pilihan Bandanya Ini Berhukum Dengan Hukum Allah Tidak Wajib Kita Punya Pilihan Ini Atau Atau Dia Meremehkan Merendahkan Hukum Allah Subhanahu Wata'ala Bersama Dengan Keyakinan Dia Bahwasannya Itu Hukum Allah Dia Tau Hukum Allah Tapi Dia Remehkan Dia Rendahkan Atau Dia Yakini Hukum Buatan Manusia Lebih Utama Lebih Relevan Lebih Bagus Fahada Kufurun Akbar Maka Itu Kufur Akbar Paham Ini Kondisi Yang Hakim Yang Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Kondisinya Kufur Terjatuh Dalam Kufur Akbar Kuala Wa'ini Ataqad Wujub Al-Hukmi Bima Anzal Allah Sayyid Wa'alimah Fih Hathih Al-Waqiyah Wa'adal Anhum Ad-Rafi Bi'anah Musahik Nil'Aqub Fahada Asin Adapun Ya Jika Dia Berkeyakinan Wajibnya Berhukum Dengan Hukum Allah Sayyid Dan Dia Tahu Pada Kejadian Ini Tapi Dia Berpaling Darinya Bersama Dengan Pengakuan Dia Bahwasanya Dia Berhak Untuk Dihukum Berhak Untuk Diberi Hukuman Karena Berpaling Dari Hukum Allah Maka Maka Orang Ini Bermaksiyah Karena Tahu Hukum Allah Yang Terbaik Hukum Allah Yang Naam Memang Harus Ditetapkan Tapi Dia Meninggalkannya Dan Memilih Hukum Manusia Tapi Tahu Dia Salah Dirinya Salah Maka Ini Dia Asin Bermaksiyah Wahyusam Maka Kafiron Kufuran Majaziyan Atau Kufuran Asgar Maka Dinamakan Dia Kafir Dengan Kufur Majazi Setelah Kita Lewati Penamaan Kufur Majazi Tidak Benar Atau Dia Kafir Kufur Asgar Dan Ini Yang Lebih Tepat Dia Dinamakan Kafir Tapi Kufur Asgar Dan Pada kondisi Ini Ikhwan Ifillah Banyak Sekali Masuk Di Dalamnya Para Penguasa Penguasa Yang Metabene Mereka Kau Muslimin Tapi Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Kenapa Karena Tadi Tahu Hukum Allah Itu Memang Bagus Tapi Tidak Mampu Tapi Takut Dengan Tekanan Orang Orang Kafir Tapi Takut Dipecat Takut Diturunkan Dari Jabatannya Jadi Mereka Tahu Dirinya Salah Nah Tapi Apa Dia terjang Itulah Maksiat Karena Berkara-berkara Dunia Kemudian Dan Jika Dia Jahil Terhadap Hukum Allah Pada Perkara Tersebut Bersama Bersama Dengan Dia Telah Mencurahkan Usahanya Sebisa Mungkin Dalam Usaha Upaya Mengetahui Hukum Allah Tapi Dia Keliru Tidak Bisa Tepat Maka Dia Muktik Orang Yang Terjatuh Dalam Kekeliruan Sehingga Dia Mendapatkan Pahala Atas Istihadnya Pahala Atas Apa Atas Kesungguh-suguhannya Dan Kesalahannya Diampuni Saib Ini Dipahami Dengan Baik Perincian Secara Bagus Disini Yang Dibaparkan Oleh Imam Ibn Abil Aiz Dan Beliau Ingin Dengan Perkataan Tersebut Untuk Menyelesai Orang-orang Murziah Itu Kita Tidak Mengatakan Bahwasanya Dosa Itu Tidak Bermanturat Bagi Iman Bagi Orang-orang Yang Melakukannya Wasyubhatuhum Dan Subhat Orang-orang Murziah Karena Ketua Qadribat Dil Awalin Fattafa Qassahabatu Ala Qatlihim Illam Yatubu Mindalik Sebab Mereka Dulu Telah Terjadi Pada Sebagian Orang-orang Terdahulu Terjatuh Dalam Dosa Kemudian Para sahabat Bersepakat Untuk Membunuhnya Apabila Dia Tidak Bertoba Darinya Darinya Saib Ibn Mad'un, aku dari Uthman Ibn Mad'un. Saudara Uthman Ibn Mad'un. Tapi, kenapa kok sampai Kudama Ibn Mad'un dan beberapa temannya itu berani minum khomr, padahal sudah turun keharamannya. Ternyata mereka punya pemahaman yang keliru terhadap ayat. Mereka mentakwilkan, sehingga tidak terjatuh dalam kekufuran. Mereka punya udhur. Dan mereka mentakmilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal salat pada apa-apa yang mereka makan. Yang penting, iman dan amalan soleh. Jadi, tidak masalah. Tidak ada dosa pada apa saja yang mereka makan. Selama mereka bertakwa dan beriman serta beramal salat. Mereka meminum khomr, mentakwilkan ayat ini. Yang penting, iman dan amalan salat. Tidak ada dosa ketika melakukan atau minum khomr atau makan makanan yang haram. Ini alasannya. Sayyid. menyebutkan, yang demikian itu kepada Umar radiyallahu anhu, bersepakatlah Ali bin Abi Talib dan keseluruhan para sahabat untuk apa? Untuk bersepakat bahwasannya mereka ini, kudamah dan teman-temannya, jika mengakui keharamannya, maka mereka akan dicambuk. Tapi, jika terus menerus di atas penghalalan apa yang Allah haramkan tersebut, maka mereka akan dibunuh. Maka Umar mengatakan kepada kudamah, akhtakta istukal hufrah. Nah, akhtakta istukal hufrah. Tapi pantatmu salah lubang. Akutnya apa? Ini perumpamaan ya, kawan. Perumpamaan untuk seorang yang salah dalam menempatkan sesuatu. Seperti orang mau buira, tapi salah lubang harusnya dimasukkan ke mana? Ke kloset. Dia cemplungkan ke ember. Eh, salah. Ya, akhtakta istukal hufrah. Nah, ini ungkapan Arav. Untuk mengingkari orang-orang yang apa? Yang salah dalam menempatkan sesuatu. Nah, pantatmu salah lubang. Maka Umar katakan, jika engkau itu betul-betul bertakwa, beriman, dan beramal soleh, tentunya engkau tidak akan minum khomr. Ini harusnya. Nah, karena apa? Karena khomr diharamkan. Bukan maksudnya yang penting iman dan beramal soleh, tidak apa-apa minum khomr. Ini salah dalam memahami ayat. Kenapa? Karena antara keimanan dengan meninggalkan keharaman, itu perkara yang apa? yang merupakan konsekuensi yang harus ada. Iman, ya harus meninggalkan keharaman. Tidak bisa. Yang penting iman dan beramal soleh, walaupun makan dan minum hal-hal yang diharamkan. Ini tidak bisa. Bukan orang yang beriman. Yang demikian. Maka ini diingkari oleh Umar, pemahaman tersebut. Saib. Dan atas ini, ya kawan. Tentang kisah Kudama bin Maz'un sanatnya sahih disahikan oleh Al-Hafid Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Wadhalika anna hadil ayat nazalat bisabab anna Allah subhanahu lama haram al-qamra wa kana tahrimuha ba'da waq'ati uhud. Qala ba'du sahabah faqayf bi ashabina al-lazina matu wa hum yashrabuna wa hum yashrabuna al-qamra fa'azalallahu hadil ayah Ya, jadi pemahaman terhadap sebab turunnya ayat sangat penting. Ya, kenapa Umar sampai memahami demikian? Yang demikian itu dikarenakan ayat ini turun dengan sebab bahwasannya Allah tatkala telah mengharuman khomer dan pengharuman itu setelah terjadinya perang uhud. Maka sebagian sahabat mengatakan bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang mereka meninggal dalam keadaan mereka masih minum khomer yang ikut dalam perang uhud. Kenapa? Karena pengharuman khomer kapan? Setelah perang uhud. Berarti sahabat yang meninggal di peperangan uhud mereka nah masih bagiannya minum khomer. Maka para sahabat bersedih. Bagaimana saudara-saudara kami yang dulu mati dalam keadaan masih minum khomer. Maka turunlah ayat ini bahwasannya tidak mengapa. Ya tidak ada dosa. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh pada apa-apa yang telah mereka makan. Yang telah mereka makan yaitu berhubungan dengan khomer yang telah diminum sebelum apa? Sebelum ada pengharuman. Ini maksudnya. Tapi bukan dalil untuk bolehnya minum khomer dengan alasan aku beriman setelah turun pengharuman khomer. Faham? Maka Allah pun turunkan ayat ini. Allah jelaskan padanya bahwasannya siapa saja yang makan sesuatu dalam kondisi yang saat itu belum diharamkan. maka tidak mengapa tidak ada dosa apabila mereka itu termasuk orang yang beriman bertakwa dan melakukan perbaikan. Kamakana min amris tigbali baytul maktis seperti perkara ketika menghadap ke baytul maktis. Itu juga tidak masalah. Solatnya diterima saat itu. Sebelum ada penghapusan hukum untuk menghadap ke Ka'bah ke Ka'bah. Suma inna ula'ika alladina fa'alu dhalika nadimu wa'alimu annahum akhtau wa'ayisu minat tawbah Ya tempat kalian tempat itu? Hah? Tempat tidak? Saib Karena di tempat ini ada yudhammun ini tasheif Jadi yang betul Suma inna ula'ika alladina fa'alu dhali Kemudian mereka-mereka melakukan hal tersebut yaitu kudama inu mag'un dan sahabat-sahabatnya nadimu mereka menyesal wa'alimu na'am annahum akhtau dan mereka mengetahui bahwasannya mereka telah salah menyesal mengakui salah wa'ayisu minat tawbah dan putus asa dari tawbah gimana apakah bisa diampuni atau tidak maka fa'kataba Umar ila kudama maka Umar pun menulis surat kepada kudama dia mengatakan hamim tangzilul kitab minallah al-aziz al-alim dikirim lagi oleh Umar ditekur dengan awal ayat ghafir ini bahwasannya Allah itu yang memberikan penerimaan terhadap orang-orang yang bertobat akan memberikan ampunan maka kata Umar ma'adri ayyudhan ba'ika a'zom aku tidak tahu mana dua dosa yang kau miliki yang lebih besar setelah jatuh dalam istihlal kemudian jatuh lagi dalam putus asa dari rahmat Allah inilah fungsinya Al-Quran ilmu disini sangat bermanfaat ilmu dan merujuk kepada ahli ilmu sehingga bisa diluruskan kalau tidak ya celaka aku tidak tahu dua dosa yang kau miliki itu mana yang lebih besar yaitu penghalalanmu terhadap perkara yang haram di awal ataukah keputus asaanmu dari rahmat Allah yang kedua yang kedua yang kedua yang dosa yang pertama penghalalan yang haram dosa kedua putus asa dari rahmat dua-duanya besar dua-duanya mencelakakan kalau tidak segera kembali kepada kebenaran dan inilah perkara yang para sahabat bersepakat di atasnya dan itu disepakati di kalangan para a'immatul islam menunjukkan bahwasannya nah kudamah ibn mad'un dan para sahabatnya dengan sebab itu terjatuh memang dalam kekaliran tapi tidak di kafirkan kenapa karena mereka menta'wil salah dalam memahami ayat dan perincian tentang berhukum dengan selain hukum Allah tadi diingat-ingat yang disebutkan disini nakta'i bihada subhanakallah diingat-ingat 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 diingat-ingat